Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah Boleh saya sholat dengan keadaan duduk dan kaki diluruskan atau sholat dengan cara lain mohon penjelasannya Bu ya Baik kewajiban dalam sholat kita menghadap keblah dengan dada kita Ada pun duduk memang duduk ini ada duduk ada empat macam duduk Yang pertama ada duduk iftirosh Duduk waktu anda tersyahut yang pertama ya iftirosh menjadikan kaki seperti kasur Jadi anda duduk di telapak kaki kiri anda namanya iftirosh Yang kedua tawarruk anda duduk di pinggul kiri anda Ingat ya sadar yang pernah sholat InsyaAllah ya nah itu sujud Duduk tawarruk sama iftirosh di dalam sholat itu Ada lagi duduk di dalam sholat namanya Ika'a Ika'a Ada lagi terobuk Ika'a itu duduk Ika'a ada dua macam Saya sebutkan masa duduk Ika'a ada dua macam Ika'a yang makroh tapi sah Ika'a yang makroh itu seperti ikkanya seperti duduknya anjing Duduknya anjing itu kalau dibayangkan Coba gimana masa saya turun begini Membujurkan kakinya ke depan Coba kakinya ke depan Biasa Kakinya duduk Kamu duduk Duduk Kamu dari orang duduk kok Duduk kakinya ke depan Kakinya ke depan Diangkat lututnya Lututnya diangkat Dua-duanya Tangannya ke bawah Ini adalah Ika'a Mekroh itu Bukan kamu kaya anjing Bukan Begitulah duduknya anjing Ika'a itu Ika'a yang kedua Yang termasuk di dalam sholat boleh Adalah Ika'a dengan Duduk di tumit Ngadep ke sana Duduk di tumit Itu namanya Ika'a Duduk di tumit Ini sah Anda sholat Duduknya begini sah Tidak pakai iftiras pun sah Cuman kesunahannya adalah iftiras Anda di tasahut yang pertama Begitu juga sah Tasahut yang kedua Gwing itu juga sah Nah Ika'a Duduk yang keempat Namanya Tarobo sila Anda boleh kok Sholat sila Sah kok Cuman Anda tidak mendapat kesunahan Maksud kami adalah Bebas bagi Anda yang sakit Tidak usah pusing-pusing Kaki yang ngelonjur ke depan Bukannya jangan nendang imamnya Gitu saja Boleh Makanya jangan memaksakan Ibu kalau sholat Ada yang lututnya sakit Memaksain Malah bunyi kertek Lepas nanti Jadi tolonglah Jadi mudah sholat itu Anda bujurkan ke depan Tidak ada masalah Bahkan mungkin Kakinya tidak bisa Dilepet Bujur Kaki Arahkan kaki Anda ke kebelat Arahkan kebelat Jujur Tidak ada masalah Anda bujur sana Boleh Sila sebelah Boleh Yang penting Dada Anda menghadap Kaki Seperti itu ya Maksudnya Saya jelenterah Tentang juduk-duduk tadi Biar tidak ada Berasa susah Sebab ada satu orang Memaksakan kakinya Sudah sakit Dibikir harus pakai Iftiros begitu Harus pakai Tawarok begitu Maksain sakit Akhirnya masuk rumah sakit Jadi bebas Sesuka Anda Yang nyaman Bagaimana khususnya Ibu-ibu Yang sepuh Bapak-bapak yang sepuh Bebas Susah kaki Anda Kemana saja Asalkan jangan nendang Tetangganya Aman sudah Tendang Tidak apa-apa Bebas Yang penting Dada menghadap Kaki Kaki belak Itu saja Wallah Alam Bismillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton